Hai alhamdulillah teman-teman ini penampakan serbening aku ya udah mateng ya teman-teman nih Masya Allah gambasnya tuh hijau banget ya teman-teman ini tadi udah aku cek rasa rasanya tuh mantul banget teman-teman Halo Assalamualaikum semuanya apa kabarnya semoga kita semua selalu berdiri dengan Allah ya amin nah pagi ini berjalan lagi di video sederhana aku ya teman-teman hari ini aku mau bikin sayur bayi ya teman-teman saya sayur bayi saya bening temen-temen masa serbening ada dakol gambas ya temen-temen nanti aku campur-campur ya ini ada campur-campur dulu sayurannya ya teman-teman setiap hari ibu rumah tangga itu ada enggak yang tak sampai aku ya bingung masa apa ya teman-teman setiap hari seperti itu nanti aku bikin sayur beningnya sambil mau bikin sabel terasi ya teman-teman bisa menggareng tempe ini kenal aku di pasar beli itu ya sofisnya yang hobis batu teman-teman aku pakai separuh aja ya teman-teman semuanya pada masak apa hari ini pasti masih bingung ya mau masa apa kalau aku mau bikin sayur bening aja teman-teman sudah semuanya nah aku bisa pakai segini aja ya lanjut aku mau nanti dikasih gorengan ini ya bawang merah apa berambang biar segera teman-teman sayur beningnya tanas-tanas makan pakai segini tempe goreng sambelnya sambel terasi wah mantap teman-teman nanti aku juga mau nyambel ikan asin lagi teman-teman enggak pernah telat kalau yang memang sambel ikan asin nah sambel ikan asinnya disini nanti aku mau lalapet teh teman-teman engga bawang merahnya udah selesai gue di siris ya nanti maksud campurin ini jambah apa yang namanya ini nah ini aku mau lanjut tadi aku cepetin aja teman-teman videonya ini tadi airnya udah aku rebus udah umup ya belkuduk-belkuduk aku masukin pertama itu wortelnya temen-temen itu wortelnya udah empuk ya ini aku mau lanjut masukin ininya ya hobisnya sama gabas ya temen-temen nah ini ya aku hari ini bikin sayur bening temen-temen beningnya campur-campur ya ini bawang daun merahnya sama seledri nya ya daun seledri merahnya nanti mau goreng situ nih jadinya banyak banget temen-temen yang nanti cuaca panas makan pakai sayur bening aku juga nanti mau bikin sambal ikan asin ya temen-temen wah banyak banget satu panci nah disini aku mau sambil aku mau goreng buang merahnya hidupin kompornya dulu berarti bannya enggak bocor enggak masih enggak ganti ban wajarnya udah panas temen-temen aku mau ngambil minyaknya ya makannya dulu ya nih tuangin kesini jadi kita lihat ngejekin terus temen-temen tuh dia tuh lagi ngudang-ngudang burung kesayangannya burungnya itu ada 15 ekor temen-temen makanya kalau aku bikin video kayak gini suaranya itu maaf ya suaranya itu berisik banget nih Masya Allah temen-temen mudah-mudah semuanya ini penampakan sayur bening aku ya warnanya hijau banget tuh nah ini minyaknya udah panas ya aku kecilin apinya minyaknya udah panas aku mau lanjut masukin bawang merahnya Alhamdulillah temen-temen ini penampakan serbening aku ya udah mateng ya temen-temen nih Masya Allah gambasnya tuh hijau banget ya temen-temen ini tadi udah aku cek rasa rasanya tuh mantul banget temen-temen nah ini tadi aku nanti maksudnya maaf ya ya temen-temen belepotan ngomongnya nih di belakang layar ada di maira lagi main HP ya ini aku mau ngambil tempe nanti mau aku goreng ya temen-temen nih tempenya aku disini goreng tiga tiga biji temen-temen mau aku goreng ya nanti aku gorengnya nggak pakai terigu ini serbening aku udah mateng aku tutup dulu ya aku mau lanjut ngirisin tempenya dulu aku ambil peso ke belakang temen-temen disini masih berantakan tempatku tadi ya nih besoknya disini aku mau iris-iris nah ini temen-temen aku mau nyambel ikan asinnya ya sama nanti yang terakhir aku mau goreng PMP ya ini minyaknya udah kepang udah aku taruh di wajan ini aku mau lanjutin numis-numis bumbu sambel ikan asinnya ya temen-temen nah ini tadi ikan asinnya aku pakai ikan asin yang kayak ikan asin tongkol itu ini dulu tadi aku rebus dulu ya temen-temen biar empuk biar nggak alot terus nggak aku goreng temen-temen karena kalau digoreng itu makin alot gitu ya nah ini ini bumbunya udah mateng aku mau kasih air sedikit bismillah gahim tuh biar nyemak-nyemak ya sambel ikan asinnya aku mau sambil mau itu yang itu kompor samping buat goreng tempe gorengnya udah berguduk berguduk ya temen-temen alias udah umut lanjut aku masukin ikan asinnya bismillah gahim tuh simnya ya Nah karena kemarin dem sambel tempe aku tuh masih segini ya temen-temen sayangkan ya masih enak juga ini tadi udah aku pengasin aku campur aja temen-temen tuh aku campur jadi satu ya aku punya petai tapi kata Pak Su nggak boleh dimasukin ya kata Pak suami nggak boleh dimasukin ke sambel ininya karena dia tuh kurang doyan petai ya suami aku kurang doyan petai temen-temen jadi nanti petainya mau buat aku lalap aja nih tinggal nunggu matengnya ya tadi bumbunya udah aku masukin di awal aku numis bumbunya temen-temen tapi maaf enggak aku video ini ya Nah di sini minyaknya udah panas aku mau masukin tempe gorengnya tempe gorengnya enggak kasih terigu temen-temen karena kalau dimakan pakai sayur bening itu menurut aku enak begini ya dasarnya aku juga enggak suka ya tempe goreng dikasih itu kurang suka gitu maksudnya temen-temen ini Alhamdulillah tambelikan asin aku udah mateng ya temen-temen nih nah ini tempe gorengnya ini udah gorengan terakhir ya temen-temen tadi yang gorengan pertama nggak aku video ini nah habis goreng tempe selesai ini aku mau lanjut betetin ayam eh beterin ayam sorry temen-temen salah mau lanjut betetin ikan ya tadi tuh beli ikan sarden lagi aku temen-temen ada orang jualan di depan ya aku beli ikan sarden lagi aku betetin nanti ya tuh nih tempe yang gorengan pertama sama tadi dan ini Alhamdulillah sambil ikan asin aku udah matang temen-temen disikirin habis matang tadi nih kalau tadi airnya habis setiap ini kan sekarang ini selesai airnya aku alirin kembali aku aku licin melawat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa